Selamat pagi, bertemu kembali dengan saya di Praktek Robotika. Di sini kita akan membahas lebih jauh lagi tentang bagaimana pemrograman dan simulasi robot menggunakan software Cosimir. Nah, nanti pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kita sudah memasukkan benda, setting posisi, setting creeper dan sebagainya. Nah, itu tetap akan diperlukan untuk pertemuan kali ini. Jadi, apa yang sudah dilakukan kemarin, teman-teman kalau masalahnya masih belum paham, silakan dibuka video sebelumnya. Nah, hari ini kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang pemrograman dan simulasi robot industri menggunakan software Cosimir. Jadi, nanti kita akan memiliki area kerja seperti ini. Ada palet 1, ada mesin 1, kemudian ada penghalang, ada mesin 2, palet 2 dan di sini adalah robot kita. Nanti di palet 1 ini akan ada benda kerja yang kita masukkan. Tetapi sebelum kita memasukkan benda kerja, kita terlebih dahulu setting area kerja seperti ini. Jadi, kita masukkan palet, kita masukkan mesin, penghalang dan sebagainya. Nah, ini juga sudah kita buat posisinya sebagai acuan, tetapi teman-teman bisa menggunakan posisi yang berbeda. Jadi, ini hanya merupakan acuan saja. Silakan Anda merubah posisinya sesuai dengan keinginan Anda atau nanti kalau di industri berarti sesuai area kerja yang ada di industri yang Anda butuhkan. Oke, mari kita mulai memasukkan benda kerjanya. Ini sama dengan langkah-langkah yang sudah kita tempuh kemarin. Oke, kita buka dulu program Cosimir kita. Ini kita close saja. Kemudian kita pilih Project Wizard. Kita tentukan misalnya di sini adalah Cosimir lanjut. Saya buat seperti itu. Kemudian kita pilih robotnya. Kita klik Finish. Oke, berarti di sini kita sudah memiliki area kerja. Ingat, ini adalah area kerja. Workshell-nya. Ini adalah nanti posisi-posisinya kita simpan. Ini adalah programnya. Oke, nah kita akan memasukkan benda tadi. Kita memiliki benda 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya adalah box. Oke, kita masukkan di situ dari menu Execute. Anda model Libraries. Anda pilih yang Micheliners Primitive. Anda pilih Bob. Tadi kan ada 5 box ya. Saya masukkan 1, 2, 3, 4, 5. Ya, saya close. Nah, di sini box-nya kelihatan cuma 1. Karena 5 box yang kita masukkan itu menumpuk di sini. Maka kita perlu mengatur posisinya dulu. Kita coba atur posisinya dulu. Ini dari menu Execute. Ini adalah objek yang ada di area kerja di sini. Anda klik plus yang ada. Ya, saya namai sesuai dengan apa yang ada di sini ya. Di sini kan ada namanya Palet 1, Mesin 1, Mesin 2, Palet 2, dan Penghalang. Maka untuk mempermudah ini saya namai, ini adalah Palet 1. Saya rename, ya, Palet 1. Ini harus ada, tidak boleh ada spasinya. Ya, jadi saya kasih underscore. Terus kemudian ini adalah Mesin 1. Kemudian ini adalah Penghalang. Sorry, kok, Properties. Jadi, kita kasih di sini Mesin 2 gitu ya. Mesin 2. Terus kemudian, ini adalah Palet 2. Dan yang terakhir adalah Penghalang. Oke, nah. Di sini kita sudah diberikan clue untuk posisinya. Tetapi ingat, bahwa ini hanya clue saja. Anda bisa merubah posisi, silakan. di mana sesuai dengan keinginan Anda atau sesuai dengan nanti yang di industri, di area kerja yang sebenarnya. Oke, saya akan mengikuti ini dulu. Nanti saya akan rubah. Nanti Anda juga bisa merubah posisinya juga tidak seperti ini. Tidak masalah. Oke, kita, Palet 1, 300, minus 100, 0. Oke ya. Maka, Palet 1 di sini posisinya 300 Terus kemudian berapa tadi? 300, minus 100, 0. Ya. 300, minus 100, 0. Oke. Ini sudah. Terus kemudian yang berikutnya adalah mesin 1, 200, 300. Mesin 1 Di sini posisinya 200, 300. Oke. Kemudian mesin 2 Kita cek di minus 350, 300. Ya. Mesin 2 Minus 350 Terus kemudian 300 Minus 100 Kemudian Palet 2 Minus 500 Minus 100 Palet 2 Minus 500 Minus 100 Oke. Terus kemudian kita masukkan yang penghalang Minus 500 Minus 500 Minus 500 Penghalangnya Minus 500 Minus 500 Minus 500 Minus 500 Minus 500 Minus 500 Oke. Kalau kemudian sudah kita Atur posisinya Kemudian kita perlu mengatur Dimensinya Ya. Sesuai apa yang kemarin Kita lakukan. Nah. Kita atur dimensinya Di sini yang Dimensi Untuk palet 1 Adalah 200 200 100 Dimensi palet 1 Ini kita Klik plus Di sini Kita masuk ke box 1 Di sini Ya. Kita properties Maka di sini Kita bisa atur Panjangnya Ya. Sumbu X Sumbu Y Dan Sumbu Z Untuk Apa namanya Tingginya Oke. Kita atur sesuai yang ada di sini 200 200 200 100 Oke. Di sini kita atur 200 Di sini kita atur 200 Ya. Tingginya sudah default Tadi ini 100 Berarti sudah tidak perlu Terus kemudian Kita atur yang Berikutnya Mesin 1 150 150 200 Oke. Mesin 1 Ya. Pilih yang box 1 Di sini Properties Ini pilih di sini Kita atur Sesuai yang ada di sini Ya. 150 Ini 150 Ini kita atur 150 Kemudian kita atur Di sini adalah 200 Nanti Tingginya Dimensinya Juga bisa Anda Sesuaikan Silahkan Tidak harus Mengikuti Apa yang ada di situ Ya. Oke. Terus kemudian Kita atur Berikutnya adalah Mesin 2 Dimensinya Sama Ya. Mesin 2 Kita atur Mesin 2 Di sini 150 150 Terus kemudian 150 Kemudian 200 Oke. Terus kemudian kita atur Berikutnya Palet 2 Terakhir kita atur Penghalang 10 200 500 Di sini penghalangnya Ini 10 Ya. Terus kemudian Yang tadi 200 Nah kemudian tingginya Adalah 500 500 Nah. Ini adalah Posisi yang Kita peroleh Ya. Anda lihat di sini Ini sama dengan Posisi yang ada di sini Ya. Nah. Misalnya saya merubah Katakanlah ini Palet 1 Saya dekatkan Benda 1 Saya dekatkan Ya. Benda 2 Mesin 1 Saya dekatkan Mesin 2 Saya dekatkan Palet 2 Saya dekatkan Gitu ya. Kalau misalnya ini Tidak sesuai dengan Dengan Posisi saya real Nah. Ini saya sesuaikan. Misalnya Untuk Palet 1 Di sini kan Posisinya Di 300 Katakanlah Saya dekatkan Jadi 200 Ya. Oke. Terus kemudian Palet 2 Tadi di sini Minus 500 Tadi saya dekatkan 100 Berarti di sini Di sumbu X 400 Oke ya. Nah. Kemudian Yang mesin Juga saya Mau dekatkan Yang mesin 1 Saya properties Ini saya dekatkan Ini di sini 200 Saya dekatkan Jadi Katakanlah 150 Oke. Terus 300-nya Saya dekatkan Jadi 200 300 Oke ya. Seperti itu Mungkin di sini Saya dekatkan lagi Jadi 100 Katakanlah. Oke. Di mesin 2 Juga saya Lakukan sama Atau Bisa berbeda Juga tidak Masalah Misalnya di sini 350 Jadi Katakanlah 250 Oke. Terus kemudian 300-nya Jadi 200 Gitu ya. Oke. Kemudian Penghalangnya Juga Sudah sama Terus kemudian Tingginya Ya. Saya atur Mesinnya Misalnya Mesin 1 Ini tingginya Tadi tingginya Adalah 200 Katakanlah Tingginya Saya ubah Menjadi 150 Oke. Sesuai dengan Mesin Saya Misalnya 150 Ini Anda Silahkan Bisa Lakukan itu Ya. Tingginya Di sini Saya atur 150 Oke. Terus Tinggi Penghalangnya Ini penghalangnya Misalnya Kalau kita Lihat di sini Nah. Ini terlalu Tinggi Misalnya gitu ya. Atau Tidak sesuai dengan Yang Di lapangan Ini kita sesuaikan Misalnya di sini Kita Kasih Tingginya Tidak 500 Tapi Adalah 300 Atau 300 Oke. Mungkin kalau Supaya lebih kelihatan Ini Saya kasih 400 Saja Oke. Itu Jadi Sudah Jadi sudah kita Ubah Ya. Nah. Juga Supaya Tampilannya Menarik Kita akan Merubah Apa Namanya Material Ya. Material Dan tampilan Dari benda Di sini Ini kan Warnanya Merah Semua Kita Akan Memasukkan Material Nah disini sudah juga saya berikan bagaimana caranya kita untuk memasukkan material-material Jadi nanti palet 1 itu materialnya polifinil Palet mesin 1 dan 2 iron Palet 2 polifinil penghalang smoky glass Maka kita masukkan disini Ini dari model libraries tadi Yang tadinya kita memasukkan box ini kita masukkan material Kita masukkan saja materialnya ini Polifinil, iron, polifinil Saya akan memasukkan execute dari model libraries Saya akan memasukkan material disini Saya bisa memasukkan iron, add Terus kemudian polifinil, add Smoky glass, add Terus kemudian aluminium Nah saya masukkan aluminium nanti untuk benda kerjanya Saya kasih add Maka kalau Anda lihat disini Ini materialnya sudah tambah disini Disini ada iron, polifinil, smoky glass, dan aluminium Maka kita sesuaikan sekarang benda yang ada disini Ini materialnya kita ganti sesuai dengan apa yang ada disini Anda juga bisa mengatur benda tergantung material apa Ini hanya untuk tampilan saja Sebetulnya Anda tidak perlu mengganti pun yang ada disini Ini juga tidak masalah Tetapi supaya tampilan kita lebih menarik nantinya Kita akan mengganti materialnya Nah caranya mengganti bagaimana Disini juga sudah diberikan satu contoh Misalnya di box 1 Itu nanti materialnya kita Box 1 disini Tadi box 1 pada mesin 1 Jadi kita pilih disini Mesin 1 Ini disini Kalau Anda klik base Disini ada box 1 Maka disini Anda atur properties Disini Anda pilih general Disini klik materialnya Anda pilih materialnya sesuai Yang ada disini Nah tadi kita sesuaikan Materialnya Mesin 1 Ya mesin 1 iron Tadi ini kan kita pilih mesin 1 Mesin 1 kita pilih iron Oke Maka ini sudah sesuai Terus kemudian mesin 2 Dari boxnya disini Properties Ini juga kita atur iron Ya Terus kemudian Palet 1 Dan palet 2 Dan palet 2 Polifinil Kita pilih palet 1 Ini dari disini Ini properties Ini materialnya Polifinil Oke Terus kemudian Mesin 2 Eh palet 2 Sorry Disini Polifinil Oke Kemudian Penghalang Kita pilih Untuk yang Smoky Glass Nah ini sudah Berbeda Gitu ya Ini sesuai dengan material yang ada Mungkin kalau disini tidak begitu jelas Kita bisa atur Bagaimana Permukaan dari material tadi Ya disini sudah ada contohnya Misalnya ini polifinil Dan smoky glass Diatur sesuai prosedur yang ada disini Ya Yang polifinil Nanti Permeabilitasnya Diatur 10% Diffuse reflection Ini diatur warnanya yang Rho 2 kolom 3 Oke Maka kita pilih disini Dari material polifinil Ya kita Klik kanan Properties Gitu ya Maka disini Permeabilitasnya Diatur 10% Misalnya gitu ya Oke Maka sekarang disini sudah berubah Terus kemudian Diffuse reflectionnya Kita pilih yang Rho kolom 3 Oke Maka ini sudah berubah Terus kemudian Yang berikutnya adalah Untuk yang smoky glass Permeabilitasnya 20% Diffuse reflectionnya 3 kolom 6 Ya Smoky glass Disini properties Ya Permeabilitasnya Kita atur 20% Terus kemudian Diffuse reflection Kita pilih yang Anda juga bisa pilih Terserah ya Ini 3 kolom 6 Misalnya gitu Saya sesuaikan Ini 3 6 Misalnya gitu Nah Oke Maka ini adalah Tampilan kita sekarang Oke Nah Kemudian Kita nanti akan Memasukkan Silinder Benda kerja silinder Seperti ini Nanti akan ada Empat Benda silinder Ya Nanti akan Empat benda silinder Dan Apa namanya Terbuat dari aluminium Oke Maka kita Masukkan silinder Ya Kita masukkan Seperti yang Tadi Model libraries Kita pilih yang Misilinus Primitive Ini mekanisme Ini yang Primitive Saya pilih yang Silinder Oke Ini saya masukkan Satu dulu Coba Gitu ya Add Nah Silindernya ada Di dalam disini Ini kita close dulu Nah Sekarang silinder Mau kita letakkan Di pojok disini Maka Disamping kita Bisa mengatur Posisi Ya Posisi Kita bisa atur Melalui posisi Kita bisa juga Dengan cara yang Lebih cepat Ya Disini kita Masukkan silinder Ya Kemudian Kita pilih Objek Palet 1 Dan silinder Kemudian kita Set line X Maximum Ya Jadi disini X maksimum X maksimum Berarti posisi Paling maksimum Disana Maka kita Ini kita Minimize dulu Kita objek Nah disini kan Objeknya adalah Tadi kita mau Memilih Yang kita punya Silinder Ini kita Masukkan aja Sekarang Jadi Bentar Namanya Namanya Kita ubah Menjadi Benda 1 Benda 1 Oke Nah disini Kalau klik Objek Maka disini Kita ada Palet 1 Terus kemudian Anda klik Control Anda pilih Benda 1 Ya Nah disini kan Maka akan Ada tautan Antara Antara Benda Sama Palet Nah kita Kita pilih Yang X Maksimum Supaya nanti Bendanya Akan menyesuaikan Ke X Yang paling Maksimum Maka kita Kemudian Apa yang kita Lakukan Ini kita Klik kanan Ya Line Pilih yang X Maksimum Maka Bendanya akan Bergeser ke X Maksimum Nah Disini Kita perlu Juga setting Ke arah Y Yang minimum Maka Kita klik Kanan Kita align Yang Y Minimum Supaya Bendanya Dipojok Nah Kemudian Apa yang Kita lakukan Kita bisa Mengatur Posisinya Benda Properties Ya Posisinya Kita atur Z nya Tadi 100 Ya Bendanya Sudah Dipojok Nah Kemudian Benda Ini Kita atur Dimensinya Kita atur Dimensinya Disini Kita Pakai General Tadi Diminta Untuk Diatur Diameternya 25 Tingginya 50 Ya Ini Diameternya 25 Berarti Disini Sorry Disini Diameter 25 Ini radius Berarti Disini 12 Poin 5 Wah Ini terlalu Kecil Tapi Misalnya Saya atur Diameternya 25 Saja Oke Terus Tingginya Kita atur 50 Nah Nanti Bendanya Disesuaikan Dengan Benda Kerja Yang Nanti Di Lapangan Terus Kemudian Kita Akan Atur Bendanya Ini Terbuat Dari Aluminium Maka Tadi Klik Base Disini Silinder Ini Properties Anda Klik General Materialnya Adalah Aluminium Ya Anda Bisa Atur Tadi Aluminium Disini Bisa Diatur Katakan Warnanya Menjadi Warna Yang Misalnya Gitu Oke Ini Sudah Benda Satu Benda Dua Kita Masukkan Benda Dua Benda Tiga Dan Benda Empat Oke Saya Masukkan Dari Execute Model Libraries Oke Kita Masukkan Silinder Kita Masukkan Tiga Berarti Satu Dua Tiga Oke Kita Close Maka Kita Namai Adalah Benda Dua Oke Silinder Satu Ini Kita Namai Benda Tiga Untuk Yang Silinder Ini Kita Namai Benda Empat Oke Oke Nah Kemudian Kita Sudah Ngatur Benda Satu Sekarang Kita Dari Palet Satu Dan Control Benda Dua Oke Kita Set Benda Dua Misalnya Nanti Ada Di Sini Kita Set Dulu Align Maximum Properties Align 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 X Maximum Dulu Ya Bendanya Ada Di Sini Terus Kemudian Saya Align Ke Y Minimum Bendanya Di Situ Oke Terus Kemudian Saya Align Lagi Ke X Yang Minimum Nah Supaya Di Pojok Sana Oke Nah Kemudian Setelah Selesai Benda Dua Kita Atur Posisinya Kita Atur Posisi Cukup Lewat Sini Properties Posisinya Disini Masukkan 100 Terus Kemudian Kita Atur Diameternya Properties Diameternya 25 Tingginya 50 Sorry Oke ya Terus Kemudian Bendanya Disini Materialnya Kita Pilih Yang Aluminium Oke Kita Lanjutkan Ke Benda 3 Nah Benda 3 Disini Benda 4 Nanti Disini Gitu ya Ini Paling Jauh Disini Gitu ya Sekarang Dari Palet 1 Terus Control Benda 3 Oke Kemudian Kita Klik Kanan Berarti Disini Alignya X Maksimum Dulu Ya Kemudian Kita Align Ke Y Maksimum Oke Kemudian Benda 3 Kita Posisikan Di Atasnya Tadi kan Karena tingginya Palet 100 Maka Ini 100 Oke Terus Kemudian Bendanya Kita Atur Diameternya Ini 25 Kemudian Ini 50 Oke Kemudian Kita Atur Bendanya Disini Materialnya Adalah Aluminium Oke Tinggal Benda 4 Kita Sesuaikan Sekarang Benda 4 Dari Palet 1 Benda 4 Ini Properties Align X Maksimum Ya Kemudian Kita Align Lagi Ke Y Maksimum Kemudian Kita Align Lagi Ke X Minimum Ya Oke Kemudian Benda 4 Kita Atur Posisinya Ini 100 Kemudian Kita Atur Dimensinya Radiusnya Adalah 25 Ini Ini Adalah 50 Kemudian Kita Atur Materialnya Aluminium Oke Nah Sekarang Sudah Jadi Area Kerja Kita Sama Dengan Apa Yang Ada Disini Ya Nah Ini Lantainya Mau Kita Ubah Misalnya Lantainya Kita Ubah Kita Bisa Klik Extras Setting Floor Misalnya Lantainya Ini Tidak Ukurannya Tidak Ruangannya Ini 2000 Terus Kemudian Ini 2000 Terus Line X Kita Kasih 10 Disini 10 Area Kerjanya Misalnya Kita Mau Pilih Area Kerjanya Warna Ini Ya Oke Nah Sekarang kita sudah memiliki Semua Dari apa yang ada disini Gitu ya Nah disini kita Sudah memiliki area kerja yang siap Untuk kita program Ini ada tambahan untuk Collision Detection Ya Collision Detection Jadi Nanti kalau misalnya Bendanya Tadi bendanya ini kita gerakkan Gitu ya Supaya simulasi kita lah Nanti bisa tahu Kalau robot ini menabrak Misalnya tadi Kalau kita pakai Teach In Ya Ini kita Mau gerakkan Misalnya ini Kita saya gerakkan robot ini Mungkin saya Atur posisinya Supaya lebih jelas Oke ya Oke Bendanya misalnya Saya masukkan ke sini Nah ini kan benda sebetulnya Robot menabrak ini sebetulnya Tetapi Kita tidak tahu Ya Kelihatan disini kan Tenggelam gitu ya Antara robot ke penghalang Tetapi nanti kalau ini kita simulasikan Mungkin tidak begitu jelas Maka kita bisa mengaktifkan Namanya Collision Detection Mendedeksi jika terjadi Tabrakan Oke Saya edit Saya reset box cell Posisinya seperti ini Semula Nah Bagaimana cara mengaktifkan Disini ada Collision Detection Dari Extras Setting Collision Detection Maka akan muncul dialog box Seperti ini Ya Nanti kemudian Selection Anda pilih semua benda yang ada Gitu ya Ini saya Extras Dari setting Saya pilih yang Collision Detection Mana Collision Detection Oke Jadi disini Anda lihat disini Kalau misalnya terjadi Collision Warnanya akan berubah disini Ya Kemudian Yang Kita mau detect apa Ya ini semua benda yang ada disini Yang sudah kita masukkan Kita select all Kita oke Ya Nah Maka Kalau ini saya gerakkan Ya Ini saya gerakkan Tadi kan Saya sudah menggerakkan Kalau ini saya gerakkan Apa yang terjadi Saat menabrak Oh sorry Ini harus Kemudian saya aktifkan ini Sorry Sorry Saya edit Reset box cell Oke Ini Collision Detection Toolbar nya disini Kita bisa aktifkan Atau dari Execute Disini Collision Detection nya Bisa kita aktifkan Jadi kalau ini harus kita aktifkan Maka apa yang terjadi Jika ini saya turunkan Terlihat bahwa Warnanya langsung berubah Sehingga saat kita melakukan proses simulasi Kita tahu Ini sedang Nabrak Ini Sama Kalau kita gerakkan Misalnya Kita gerakkan Kesini Nah Ini juga akan menabrak Ya Jadi Karena tadi Sudah kita pilih Yang Semua benda kerjanya Oke Edit Reset box cell Ya Nah Sekarang kita sudah siap Untuk Mencari posisinya Oke Jadi Setting kita sudah Selesai Disini untuk yang Kamera cruise Nanti bisa Anda aktifkan Berikutnya Nanti untuk Simulasi Supaya lebih menarik Gitu ya Tapi nanti kita lakukan Nanti Sekarang kita Akan memulai Untuk mencari posisi Ya Oke Untuk sampai disini Apakah Semoga semuanya Jelas Kita sudah Memasukkan semua Benda Setting Posisi Setting Dimensi Kemudian Setting Ukuran Kita Sekarang nanti Akan memasukkan Untuk Posisinya Jadi Tugas kita Apa Ini ada Empat benda Ini ada Dua mesin Ini ada Palet satu Dan palet dua Ini ada Penghalang Kita diminta Untuk Memproses Semua benda Di mesin Satu Kemudian Di mesin Dua Setelah Selesai Bendanya Ditaruh Di Palet Dua Jadi Keempat Benda ini Harus Diproses Di mesin Satu Dan mesin Dua Setelah Selesai Ditaruh Di palet Dua Dan Tadi Collision Detection Gunanya Untuk Apa Supaya Gerakan Kita Itu Nanti Posisi Yang kita Sudah Tentukan Dan Gerakan Robot Dari Dari Awal Sehingga Kita Bisa Merubah Posisi Atau Merubah Urutan Programnya Supaya Tidak Terjadi Tabrakan Nanti Kalau Terjadinya Setelah Di lapangan Itu Akan Menimbulkan Masalah Karena Akan Menimbulkan Kerusakan Entah Benda Kerjanya Entah Mesin Entah Robotnya Begitu Teman Oke Nanti Kita Mulai Mengatur Posisinya Jadi Nanti Kita Tinggal Atur Dari Menulis Yang Ada Di Sini Oke